Harga komoditas cabai di kota Semarang kini stabil setelah beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Menurut pedagang, kestabilan harga cabai saat ini sudah berlangsung sekitar sepekan. Harga cabai hari ini masih stabil, sudah satu mingguan, kata Lia, pedagang cabai di Jalan Pedamaran Semarang, Selasa, 16 Agustus 2022. Lia lebih lanjut menyebutkan, harga cabai sebelumnya telah mengalami penurunan setelah sempat melonjak bulan lalu. Disebutkan, penurunan terjadi secara bertahap dan kemudian stabil sejak satu minggu lalu. Terkait harga cabai saat ini, para pedagang menyebutkan harga terendah yakni rawit putih yang berkisar Rp20.000, Rp25.000 per kilogram, di susul teropong hijau Rp30.000 per kilogram, dan rawit merah Rp33.000, Rp35.000 per kilogram. Sementara lainnya, hijau ceplus dan keriting hijau masing-masing Rp35.000 per kilogram. Adapun harga tertinggi saat ini yakni keriting merah yang berada di kisaran Rp40.000, Rp50.000 per kilogram, dan teropong merah di kisaran Rp45.000 sampai Rp55.000 per kilogram. Satu minggu lalu harga masih sekitar Rp60.000. Sekarang harga yang masih tinggi teropong merah, karena pasokan baru dari Temanggung. Kalau harganya murah biasanya ada pasokan juga dari Bali, ungkapnya. Senada dikatakan Wagyo, pedagang di kawasan tersebut. Menurut dia, harga cabai saat ini cenderung stabil meski ada beberapa jenis cabai yang harganya masih tergolong tinggi. Paling murah sekarang rawit putih Rp25.000, paling tinggi teropong merah Rp55.000 per kilogram. Satu minggu ini sudah turun, karena satu minggu lalu harga tertinggi masih sekitar Rp70.000 per kilogram, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 19 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.